Baik untuk memulai pelajaran ini kita berdoa saja ya ibu yang pimpin berdoa dibuat Oke apa kabar semuanya? Baik ya disini ibu akan menjelaskan tentang bekerja keras ya Oke sebelum ibu ke materi ibu mau tanya dulu sama kalian apa yang dimaksud dengan bekerja keras? Ada yang tahu? Ya? Siapa yang sudah tahu? Untuk mencapai suatu tujuan Oke bagus berarti berusaha untuk mencapai tujuan Kita lihat disini Tak ada seorang pun yang mencapai kesuksesannya tanpa melalui kerja keras Berarti benar ya kalau misalkan kita ingin mencapai kesuksesan berarti kita harus bekerja keras selebih dahulu Tidak bisa setelah entar langsung kita sukses seperti itu ya Nah kita lihat disini kerja keras Oh iya maaf ibu keempat disini hadir semak? Hadir Oh hadir semak oke baik Kita lanjutkan lagi ya Disini kerja keras dapat diartikan melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh Untuk mencapai sesuatu yang diinginkan Berarti ketika kita ada pengauan atau meninggikan sesuatu Otomatis kita harus bekerja keras selebih dahulu Jika kita meninggikan sesuatu tanpa bekerja keras Atau misalkan hanya diam saja tanpa melakukan sesuatu Maka tidak akan tercapai atau berhasil Nah lihat disini kerja keras dapat dilakukan dalam segala hal Yang pertama mencari rejeki Yang kedua menuntut ilmu Yang ketiga berkerasi yang membantu-bantu orang lain Dan yang terakhir dan lain Oke lihat disini mencari rejeki Mencari rejeki itu kita harus bekerja keras Atau harus diam di rumah? Otomatis kita harus berkerja keras Kalau misalkan kita hanya diam di rumah saja tanpa bekerja keras Disini ada dahlilnya ya dari tentang bekerja keras Oke siapa yang mau membacakan? Satu orang? Lihat boleh Tidak? Tidak kelihatan? Tidak kelihatan Kalau tidak kelihatan oke Bacakan dulu ya Nah disini Yang artinya Dan carilah pahala negeri akhirat Dengan apa yang telah dikatakan Allah kepadamu Tetapi janganlah tahu Lupa bagianmu di dunia Maksudnya di mana? Kita boleh mencari akhirat Namun ketika kita terus saja mencari akhirat Tanpa ada tanpa kita sebesar mencari dunia Maka itu tidak akan sinkron Karena dalam ajaran Islam Mengajarkan bahwa kita itu harus Seimbang mencari dunia Maupun bagiannya Oke mengerti? Lanjut lagi disini ada contoh bekerja keras Yang pertama Dia dalam belajar Kedua Yang ketiga gotong royong Ibu akar kalian sudah paham ya Kalau menurut caget-cagetnya disini Yang pertama Dia dalam belajar Berarti kita harus Dia dalam belajar Lanjut lagi Disini Magian tahan diri Berperilaku Kerja kerasnya Dalam keluarga Yang pertama Dalam keluarga itu Bekerja Membantu orang Kuat Memanfaatkan waktu Dengan rajin belajar di rumah Misalkan Kita kurang dari sekolah Ada waktu luang Nah waktu luang itu digunakan untuk belajar Lanjut disini ada dalam lingkungan sekolah Dia dalam bersemangat dalam belajar Selalu bekerja dengan tugas-tugasnya dan menjaga lingkungan kelas Hitung yang dimaksud dengan tugas kerja keras Lanjut lagi Dalam lingkungan masyarakat contohnya Contoh dalam lingkungan masyarakat bisa kalian lihat Apa yang pertama Ikut serta kegiatan masyarakat Oke Ikut serta Ya Berarti ikut serta dalam kegiatan masyarakat Masyarakat Kalau itu kerja bakti Kalau misalkan di masyarakat ada kegiatan kerja bakti Maka kita harus Mengikut dirinya Menjaga lingkungan Bukan bersih Dan susah menolong ketangga Kesulitan Kesulitan Nah yang terakhir itu ada Manfaat Manfaatnya dapat menubangkan potensi diri Dapat membentuk pribadi yang bertanggung jawab Dapat mengangkat harta-harta dan martabak Maksudnya harta itu apa? Harga Bilih Kalau misalkan kita kerju terus Orang-orang melihat kita Berarti otomatis harta kita Harta-larnabak kita akan Naik Kalau misalkan di masyarakat kita Terlihat bu Maka harta-larnabak kita akan Terus Seperti itu Oke Berarti Nah Sudah faham semuanya Tentang materi bekerja keras Sudah ya Ibu mau tanya Kalau kalian sudah memerti Ibu mau tanya Satu orang-satu orang Boleh ke Bapak? Ya Nia Coba Sebutkan Atau apa sih Yang dimaksud dengan bekerja keras? Bekerja keras ini adalah Seperti tadi saya bilang Usaha untuk mencapai Suatu tujuan Oke Mencapai suatu Tujuan Benar ya Benar tidak? Oke benar Nah Rosli Nici Nici Apa contohnya Contoh bekerja keras? Coba sungguh keras Siapa bukerja keras apa? Dalam belajar Bersunggu Ya dalam bekerja Eh dalam belajar Bersunggu 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 seperti apa? Untuk mendapatkan prestasi yang lebih Untuk mendapatkan prestasi yang lebih Bagus Baik Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya ibu anggap kalian sudah paham Sudah bisa ya Semoga tidak lupa dengan materi yang sekarang Baik ibu simpulkan saja Bahwa bekerja keras itu adalah sesuatu untuk Untuk pencapai sesuatu yang kita ingin Atau kita cinta-cinta Ada berapa manfaat? Banyak ya manfaatnya Yang pertama Dapat mendapatkan potensi diri Dapat membentuk Pribadi yang bertanggung jawab Terus Dapat mengangkat Carkat Mata Dan lain-lain Masih banyak manfaatnya Sudah ya? Sudah mengerti semuanya? Bapak ibu cukupkan saja Pada pertemuan hari ini Sudah cukup ya? Tidak ada yang bertanya? Sudah? Ya baik Kita tutup saja Dengan mengajakkan Bahasa Ngabal Bersama-sama Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Baik dicukupkan dari ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh